... ... ... Ngaji secara online meskipun secara kontinu kemudian juga dengar radio atau membaca buku tidak mencukupi di dalam keterangan yang disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab menuntut ilmu, menuntut ilmu itu harus dengan talaki mengambil langsung dari para ulama agar dengan ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu lebih sempurna untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita untuk segera bertanya jika ada yang kita ragukan dan juga untuk mencontoh apa yang dipraktekan oleh para ulama tersebut ketika menyampaikan ilmu dihadapan murid-muridnya makanya para ulama menyebutkan ilmu itu harus ada nasabnya dan nasabnya didapatkan dengan talaki inilah kendala yang terjadi di akhir zaman ketika fasilitas sudah demikian dimudahkan sehingga ilmu itu tersebar maka muncullah orang-orang yang dia itu hanya sekedar membaca otodidak kemudian dengan itu dia berdiri memposisikan dirinya sebagai orang yang berilmu tidak merujuk dalam perkara-perkara yang seharusnya dia bisa mengalah merendahkan diri merujuk kepada orang-orang yang pernah talaki untuk menjawab pertanyaan tersebut ini yang akan menjadikan kecelakaan atau bencana dalam dalam kehidupan ilmiah para penuntut ilmu sebagian dari orang-orang mengatakan seperti ini kanal ilmu kanal ilmu mukarraman bayna ahlihi yatalaqahu ulama'u min afwahirrijal falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi man laysa min ahlih dulunya ilmu itu dimuliakan diantara para ulama' hanya diterima diantara apa ini yang hanya diterima atau dipelajari dari mulutnya orang-orang yang berilmu menghadiri majlisnya secara langsung ketika ilmu sudah mulai masuk ke dalam kitab ditulis maka masuklah ke dalam ilmu atau mengaku sebagai berilmu orang-orang yang sebenarnya dia bukan ahlinya ayyul ikhwatu fillah bukan berarti kita mencelah semua orang yang seperti ini kalau orang yang sudah berusaha ada syih datang dia berusaha mengikutinya alhamdulillah tetapi yang jadi masalah adalah orang yang tidak menghadiri tidak berusaha kemudian dia mencukupkan diri dengan belajar atau tidak kemudian dia memposisikan dirinya seperti orang yang sudah menuntut ilmu langsung menimba dari para ulama' maka ini adalah celahan merupakan aib yang dicelah oleh para ulama' kita makanya tidak pantas seperti ini untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang merupakan dasar dalam menuntut ilmu kalau tidak mampu dan cuma itu yang bisa kita lakukan dan hanya sekedar untuk membuat kita tidak jahil dari keutamaan dan kemuliaan ilmu ini maka Allah subhanahu wa ta'ala fadluhu wasi' keutamaannya besar la yukallifullahu nafsan illa us'aha Allah tidak umbanim mahu saya bicara sesuai dengan kemampuannya makanya kalau seperti ini keadaannya sekedar untuk membekali dirinya dan tidak mampu dia untuk menimba ilmu secara langsung maka alhamdulillah yang dilakukannya adalah kebaikan yang besar tetapi kalau dia mampu ada kesempatan maka jangan dia menghalangi dirinya untuk meraih kemuliaan yang sempurna dengan menghadiri langsung majlis orang-orang yang bisa dipercaya dalam keilmuannya wallahul musta'an selamat menikmati 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 selamat menikmati